Anda menyaksikan headline news pukul 17 waktu Indonesia Barat, tiga terdakwa kasus pembunuhan terhadap seorang warga bernama Imam Mashkur menjalani sidang perdana di pengadilan militer Jakarta hari ini. Ketiga terdakwa yakni pra-KRM, pra-KHS, dan pra-KJ dikenakan pasal berlapis. Persidangan terhadap tiga terdakwa yang merupakan prajurit TNI ini digalar secara terbuka untuk umum di ruang Garuda, pengadilan militer 208 Jakarta. Dalam dakwaan, auditor militer menjerat tiga terdakwa dengan pasal pembunuhan berencana, pasal pembunuhan bersama-sama, dan pasal penganiayaan yang mengakibatkan kematian korban. Ketiganya juga dijerat pasal penculikan. Usai persidangan, Hakim Jurubicara Pengadilan Militer 208 Jakarta, Mayor Laut Hukum Awan Karunia menyebut tidak ada eksepsi dari terdakwa, sehingga persidangan akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi pada 2 November mendatang. Pemeriksaan saksi akan menghadirkan lima orang, antara lain ibu dan adik Imam Mashkur. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.